gotong royong digelar petugas kecamatan kota lahat dan kelurahan talang jawa selatan bersama warga di kawasan pasar kaget talang jawa selatan sebelum gotong royong tumpukan sampah setinggi 1 meter menutupi ratusan meter ayek apul yang merupakan saluran pembuangan air limbah rumah tangga kebiasaan buruk warga manfaatkan parit sebagai tempat pembungan sampah di ayek apul menjadi penyebab tumpukan sampah menutupi saluran air ini akibatnya aroma menyengat serangan lalat belatung dan nyamuk dikelukan warga yang tinggal di sepanjang jalur pembuangan air ini lurah talang jawa selatan berharap usai dibersihkan warga dapat menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan timbang pada warga masyarakat untuk tidak membuang sampah di dalam air apul lagi mari kita berjaga bersama karena ini tukas kita bersama masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dan seluruh dan masyarakat di kelurahan selain rendahnya kesadaran warga akan kebersihan minimnya personil dan alat angkut menjadi kendala pembersihan sampah di kota lahat dari lahat balaputra AINews melaporkan